Mengolahannya dengan cara diekstrak Baik bisa dalam bentuk basah Alinya daun itu belum dikeringkan Ataupun juga bisa dalam bentuk daun itu sudah dikeringkan Tapi memang secara kandungan Kandungan flavonoidnya, kandungan antioksidannya Itu memang paling bagus kalau buah bunga itu dikeringkan terlebih dahulu Jadi hampir semua tanaman herbal Kalau pengolahannya itu dikeringkan terlebih dahulu Itu nanti hasil ekstraksinya akan lebih bagus Kandungan senyawa flavonoidnya, senyawa antioksidannya itu lebih tinggi Dibandingkan dengan yang tidak dikeringkan Jadi kalau dia dalam bentuk basah, dalam bentuk tidak kering Maka ekstraksinya tidak bisa maksimal Jadi karena terhalang oleh kandungan air Yang ada di dalam bunga rosellanya itu Karena dia mengikat senyawa-senyawa yang ada di dalam bunga rosella itu Tapi ketika dalam bentuk kering kan airi, kadar kandungan airnya sudah menguap Yang ada di dalam bunga rosella itu Nah sehingga kan senyawa itu kan sudah bebas di dalam kandungan itu Sehingga ketika di ekstraksi dia akan cepat keluar gitu Cepat terekstrak Karena kan yang diminum tetap airnya ya Jadi dia akan terekstrak Jadi ekstraksi itu kan bisa menggunakan air Kalau misalnya untuk senyawa Untuk apa namanya Untuk obat biasanya Ataupun untuk nanti dikeringkan lagi Itu bisa menggunakan metanol Itu sejenis alkohol Metanol, etanol Nah itu bisa digunakan untuk ekstraksi Tapi memang kalau metanol, etanol kan tidak bisa langsung diminum Dia harus dikeringkan lagi Jadi kayak obat-obatan Obat-obatan ekstrak serbuk itu Biasanya dia di ekstrak dari metanol Kemudian diuapkan metanolnya gitu Tapi kalau untuk diminum itu kita langsung menggunakan air Jadi vitamin ya Vitamin, kalau ZGC-nya itu kandungan vitaminnya cukup tinggi Kemudian juga senyawa antioksidan ya Apalagi didukung dengan warnanya Jadi biasanya kan warna merah, warna ungu itu cenderung Dia ke antusianin ya Karena antusianin itu senyawa antioksidan disitu Jadi antioksidannya tinggi Dan ini juga tampak ketika diseduh juga warnanya Ya akan berubah menjadi merah gitu Kemudian juga Ya selama ini yang menjadi favoritnya itu adalah kandungan flavonoid Flavonoid itu Ya tadi masuk antusianin itu juga masuk disitu Itu Jadi kan senyawa flavonoid itu macam-macam Nah ini ada juga terkandung di dalam bunga rosela tersebut Nah flavonoid ini juga merupakan senyawa antioksidan Yang mana senyawa antioksidan sudah banyak diteliti ya Bahwa sebenarnya dia sangat bermanfaat bagi kesehatan Banyak menyakit-penyakit degeneratif itu yang bisa disembuhkan Atau bisa diturunkan dengan menggunakan senyawa antioksidan Nah Ya itu sebenarnya Sama saja dengan tanaman-tanaman yang lainnya ya Hanya saja yang ini dimanfaatkan adalah bunganya Jadi ada tanaman itu kan yang bisa dimanfaatkan daunnya Tangkainya dan ini adalah bunganya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya